Ditemui usaha rapat Pansus Pelindo II dengan Direktur Keuangan PT Pelindo II dan Direktur Teknis PT Rochchild di gedung DPR baru-baru ini, Ketua Pansus Pelindo II DPR Rike Diapaitaloka mengatakan, banyak hal yang menjadi pertanyaan anggota Pansus karena terdapat ketidaksesuaian antara data yang disampaikan dengan data yang ditemukan Pansus. Rike menambahkan, Pansus Pelindo II akan berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan penelusuran dan kajian mendalam terhadap realisasi dana Global Bond. Karena laba yang dicatatkan oleh Pelindo pada tahun 2014 itu adalah sebesar Rp1,57 triliun, lalu kemudian bisa terjadi pinjaman sebesar Rp20 triliun, tentu ini juga menjadi sesuatu yang menarik dan bahkan tadi dikatakan pihak investor itu menghendaki agar ada jaminan ini tetap menjadi milik negara. Artinya dengan alasan apapun, sebetulnya negara yang menjamin. Gota Pansus Pelindo II DPR Nurdin Tampu Bolon mengatakan, perlu evaluasi dan penyelidikan lebih lanjut dalam menelusuri dana Global Bond karena diduga telah terjadi kerugian negara. Apakah ada potensi kerugian negara di situ itu perlu kita lihat, di mana antara perencanaan dan realisasi dan juga perlu tata kelola daripada penggunaan dana tersebut terhadap proyek-proyek yang produktif yang bisa menghasilkan nilai tambah atau keuntungan bagi perusahaan dalam hal ini Pelindo II. Penerbitan Perdana Obligasi Global Bond oleh Pelindo II mencatat raihan total 1,6 miliar USD atau setara 20,8 triliun rupiah pada 23 April 2015. Kucuran dana yang telah diterima perseroan pertanggal 5 Mei 2015 ternyata telah melebihi target awal sebesar 1 miliar USD. Ajib dan Temi, TVR Parlemen melaporkan.